cara download aplikasi nelayan pintar untuk para nelayan kita ya yang pertama silahkan buka Google Playstore anda ya di sana kita ketikkan nelayan pintar Hai Oke kita search kita cari maka di sana akan muncul kenalayanan atau nelayan pintar ya kita klik saja ini Hai selanjutnya install Hai terima Ayo kita tunggu sampai proses instalasi selesai ya setelah proses instalasi selesai maka kita akan mencoba buka aplikasinya Hai sembari menunggu installment aplikasi ini selesai Anda mungkin bisa membacanya kebawah ya beberapa komentar komentar dan tanggapan pengguna aplikasi ini Hai Nah anda bisa menilai sendiri sebelum kita menggunakannya ya dan aplikasi apa saja yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi si nelayan pintar ini nah ini sudah selesai kita buka Hai maka akan muncul jendela seperti ini ketika terbuka seperti ini kita klik saja lanjut Hai nah disini ada yang Hai beberapa informasi yang bisa kita lihat yang pertama daerah penangkapan ada cuaca arah angin pelabuhan ya harga ikan gelombang perairan dan perkiraan BBM ya sebagai contoh salah satu kita buka daerah penangkapan ya kita klik daerah penangkapan ini sudah terbuka ya teman-teman tinggal zoom saja ke daerah Hai nah ini dia Hai ini merupakan produk dari bpsdmkp ya yang bisa manfaatkan ada tinggal klik saja kawasan mana yang Anda mau tahu daerah penangkapannya maka akan muncul di sana begitu ya Hai nah nah seperti ini wilayah Selat Malaka bagian utara ya Rabu 12 Juli 2017 pukul 19 sampai Hai dengan Kamis 13 Juli pukul 7 ya arah angin selatan keberat daya kecepatan 2-25 knot dan curah hujan sedang Hai sedang tinggi gelombang 0,75 sampai 2 dan status waspada ya Nah untuk hal ini Anda bisa lihat di bawah ada gambar ikan yang orange itu adalah daerah potensi sedangkan daerah penangkapan ikan itu yang gambar ikan warna merah ya Hai nah ini adalah data ketika kita klik datanya daerah penangkapannya ya begitu Hai ya seperti harga ikan kita bisa langsung cek di sini ya Hai nah ini kisaran harga ikan ya Anda bisa lihat di sini jenis-jenis ikannya dan kisaran harganya ya nah ini sumbernya adalah Hai Direkturat Jendal perikanan tangkap ya dan aplikasi tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari data yang ditampilkan oleh aplikasi ya jadi itu adalah beberapa ketentuan dari penggunaan aplikasi ini ya begitu silahkan Anda coba lihat di sini saja ini harga-harga yang ada di sini adalah harga kisaran ya teman-temannya bukanlah harga yang sebenarnya mungkin di tempat yang berbeda harga ini akan berbeda juga begitu tetap nah silahkan anda coba untuk daerah-daerah lainnya seperti daerah penangkapan cuaca arah angin ya bagi nelayan mungkin ini cukup membantu ya perkiraan BBM gelombang perairan dan sebagainya bisa anda akses di sini ya mudah-mudahan Hai video ini bermanfaat ya buat teman-teman dan membantu pelaku usaha kita khususnya nelayan dan pelaku usaha yang lain pembudidaya pengolah dan pengawas dalam mereka melaksanakan aktivitas mereka sebagai pelaku utama perikanan jangan lupa like share dan subscribe ya dan terima kasih sudah menonton